Seorang emak-emak diciduk polisi karena nekat mencopet dompet milik pengunjung di pengadilan negeri Denpasar, Bali. Pelaku mengaku butuh uang untuk pulang kampung setelah kehabisan uang untuk biaya suaminya yang dipenjara karena terjerat kasus narkoba. Inilah rekaman CCTV saat seorang emak-emak mengambil satu dompet milik pengunjung sidang di pengadilan negeri Denpasar, Bali. Pelaku mengurah sisi dompet berisi uang 1.200.000 rupiah dan langsung kabur. Berkat CCTV, pelaku kemudian langsung diringkus. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mencuri lantaran butuh biaya untuk pulang ke Singaraja karena kehabisan uang untuk membiayai suaminya yang dipenjara karena kasus narkoba. Motivasi-motif dari si NM ini melakukan pembelan tersebut karena tidak punya modal ataupun tidak punya ongkos untuk kembali ke Singaraja karena NM tinggal di Singaraja. Akhirnya melihat ibu yang membuat tas, si korban membuat tas, ada keinginan untuk mengambil uang yang ada di sana. Polisi menyita barang bukti uang 1.200.000 rupiah milik korban. Dan atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Genpasar Bali, Bona Jaya, INews melaporkan.